assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial 28 untuk hari ini baik teman-teman kali kita akan mencoba memberikan sebuah template atau mockup jrc pixel life dengan file plp yaitu kita menggunakan hanger dengan kera onyx ya jadi jrc onyx dengan hanger itu ajalah paling gampang ngebutinnya ya dan kali ini kita disponsor oleh bakso Pak Hajimin yang ada di jalan raya Cikaret Pemda nomor 2B Cibinong kota Bogor Jawa Barat jadi buat teman-teman nih jangan lupa kalau misalnya mampir ke daerah Bogor tepatnya di daerah Cibinong pasti jalan raya Cikaret nah disitu ada bakso legendaris banget disana komplit teman-teman ya dari mulai bakso ada minuman dan ada segala macem deh oke mampir kesana dulu oke disitu baksonya legendaris dan rasanya aja bener nanti kapan-kapan saya mampir kesana oke siap terima kasih banyak buat semuanya yang udah terus tonton video aku di abib tutorial 28 dan terima kasih banyak juga untuk bakso Pak Hajimin yang ada di jalan raya Cikaret Pemda nomor 2B Cibinong kota Bogor terima kasih banyak ya sudah terus berpartisipasi untuk abib tutorial 28 saya berterima kasih banyak semoga lancar terus dan banyak bertambah pelanggannya terus apa lagi ya oke mah dua-duanya terbaik buat eh apa namanya bakso Pak Hajimin dan teman-teman subscriber abim tutorial 28 oke filenya di password ya teman-teman seperti biasa di password dan passwordnya ada di kanan bawah ada di kanan bawah ya teman-teman passwordnya jadi nanti teman-teman tinggal dilihat buat aja jadi kalau kita menghadap ke kamera itu ada di kanan ya jadi karena di kanan kalau menghadap kamera eh kalau menghadap layar tadi di kanan bawah eh si passwordnya baik kali ini kita mencoba langsung buat aja ya kita buka aplikasi dari pixelab kita dari awal teman-teman seperti biasa kita buat dulu kanvasenya menjadi disini aja kanvasenya satu banding satu untuk rasionya tiga tiga ribu ke banding tiga ribu ya jadi tiga ribu ke tiga ribu kalau sudah kita klik oke dan kita langsung aja masuk untuk bagian file paling dasar dulu yaitu apa namanya eh ini ya background nah ini dia backgroundnya kita udah masuk kalau sudah kita klik centang pergi ke icon seginap tengah pergi lagi ke icon relative size disini kita buat 100% seperti ini kalau sudah kita klik cetang aja dan jangan lupa kita puji semuanya teman-teman ya biar varianya tidak bergerak kemana-mana kita lanjut di bagian belakang dulu kita settingnya bagi belakang beli teman-teman Oke untuk belakang untuk cover belakang udah siap kita pergi ke icon relative size buat terus persen seperti ini kalau sudah kita klik centang oke dan masuk lagi untuk bagian tekstur karena kita udah siapin teksturnya kita masuk tekstur cover aja teksturnya diganti teman-teman aku berikan teksturnya ya Oh ya jadi selain file plp nanti aku berikan juga untuk file png-nya kadang suka ada yang nanyain bang file mentanya ada gak sih biar aku siapin file-nya biar teman-teman enggak ada yang kata ribet pakai file plp enggak enggak kebaca coba gunanya aplikasi yang dari aku ya solok baca pakai ini udah masuk untuk teksturnya kita kunci lagi dulu dan lanjut ke bagian lengan kanan kiri di cover paling belakang ya Oke ini lengannya masuk dan kita klik centang kembali buat relative size seperti biasa menjadi 100% kalau sudah kita klik centang aja jadi ini salah salah tonton ya Oke kita balik ke galeri di sini kita ambil yang bagian belakang nah ini lengan belakangnya kalau sudah kita pergi ke relative size buat 100% klik centang kalau sudah dan nih kita pergi ke icon tekstur kita berikan tekstur kembali Oh ya buat teman-teman yang menanyakan Bagaimana sih Bang cara menerapkan tekstur atau pattern silahkan bisa tonton videonya udah aku pernah upload di sana udah komplit banget cara-caranya kalau sudah kita klik centang aja dan kita klik centang kembali ya Oke kita berbesar dulu Tuhan biar kelihatan nah gini ya ini teksturnya udah masuk Oke kalau sudah kita pergi ke galeri kembali Oke lanjut untuk bagian eh tadi barusan di lengan kanan kiri kita bagi strip nah ini dia strip warna putih kita klik relative size kembali dan buat 100% ya Bang Bang ini kok bikin tutorialnya tapi udah siap dipakai ya kita buat kasih yang terbaik aja buat teman-teman pikir selain ya jadi langsung pakai aja bisa disebut ini kita bikin template bisa disebut juga mockup langsung jadi jadi nanti kalau untuk bikin garis bikin apa-apa teman-teman sendiri aja black floor ya saya memberikan templatenya dan mockupnya saja jisut tinggal menikmati tinggal pakai oke lanjut ya kita klik centang dan pergi ke relative size kembali sip banget bentar ini udah masuk ya Nah ini dia kecil banget kayak nggak kelihatan tapi kalau gedein kelihatan ya seperti ini untuk bagian stripnya kayak lanjut lagi kita masuk ke galeri sini kita perlu tambahkan lagi yaitu bagian apa nih ya kerah ya kerah belakang juga sama kita masuk lagi ini ada warna putih nanti teman-teman bisa rubah warnanya sekarang mereka aja ya bas oke mau kasih warna apa juga bisa waktunya ready banget warna hitam juga kita udah ready jadi untuk shadow hitam jangan takut mencobanya langsung gas aja kalau untuk pakai warna hitam ya oke masih dikerah bagian belakang itu teman-teman di sini kita buat 100% klik Oke jangan lupa kita kunci dulu nih ini kita belum berkunci karena suka lupa suka kelewat terus Oke lanjut lagi di sini kita tambahkan untuk nomor punggung ya bebas nomor punggung boleh ya sponsor boleh kita masuk punggungnya dan nomor punggungnya Kenapa bangga lewat pixel aja jadi teman-teman silahkan nanti berekspor sendiri aja untuk bagian pixelnya ya Oke kita klik kunci dan masukkan lagi untuk bagian sponsor di belakang nama sponsor teman-teman di belakang ya Nah ini kita nama sponsornya kalau sudah kita klik cintang ada abim apparel teman-teman ya Oke untuk pembuangan jersinya lagi made dulu ya nanti belum siap lagi oke di sini untuk desain silahkan ya teman-teman kalau misalkan mau desain bisa langsung DM aja ke Instagram aku untuk desain dan tentunya harganya sangat murah dan untuk teman-teman juga kalau mau beli ini apa namanya file POP juga bisa langsung DM aja Oke kita masuk ke galeri dan ini kita berikan sentuhan yaitu shadow ya shadow Iya betul shadow kita masuk untuk bagian shadow belakang nah ini dia ini sudah buat yang warna-warna terang ya terang disini kita buat 100% aja teman-teman kalau sudah kita klik centang aja dan ini kita masuk lagi untuk shadow berwarna untuk berwarna gelap ya Jadi kalau teman-teman top warna hitam pakai shadow yang ini nih Nah ini dia warna gelapnya kita klik yang relatif saya sebuah 100 persen kembali pasir dekat centang dan nanti silahkan diatur-atur buat teman-teman ya untuk practice ya untuk capacity-nya tinggal di atas tertentu saja ya Jadi biar lebih tidak kalau pakai untuk yang terang-terang gini ya untuk warna-warna tidak gelap dia agak sedikit bagus kena warna-warna warna peti gitu warna birunya jadi di main aja di opacity kalau nggak mainin di eh apa doi di color filter disini ya tinggal apa break desain kurangin seperti ini saya kalau sudah kita klik cintang aja Oke bentar break seberapa di bagian 33 ya Oke kalau sudah kita masuk lagi untuk bagian cover dari depan ya Nah kita masuk ke bagian cover depan sip kita masuk cover depannya kalau sudah kita klik relatif size ya buat 100% kembali masuk juga untuk bagian lengan kanan kiri ya nih lengan kan kiri kita siapin juga jangan juga udah bisa diubah warna teman-teman ya baik untuk itu kita masukkan dulu untuk bagian langan langan dulu ya untuk apa namanya eh tekstur atau peternya kalau sudah kita klik cintang dan sudah masuk ya peternya cukup ada masuk kita masuk kita tambahkan lagi untuk strip nah ini strip masuk dulu Oke strip masuk ya kalau sudah kita klik cintang dan sorry lupa ada yang ketinggalan nih kita kunci lagi dulu dan ini bagian cover depan belum kita kasih tekstur kita tambahkan tekstur untuk peternya untuk cover depannya ini dia cover depan teksturnya kalau sudah kita klik cintang aja dan sudah masuk ke teksturnya Oke jadi nanti teman-teman kita beresin dulu ya semua kita tambahkan lagi untuk bagian strip yang berwarna biru bagian warna biru kita masuk stripnya ini dia kalau sudah kita klik icon relatif size buat 100% udah masuk kita kunci dan tambahkan kembali untuk bagian kerah depan ya teman-teman ini kerahnya Oh next ya Oh ya kalau sudah kita klik centang aja dan pergi kembali ke galeri masuk untuk bagian kerah yang udah ke modifikasi ya teman-teman jadi ini udah dimodifikasi nih teman-teman jadi di tengahnya itu udah bolong ya udah bolong si kerahnya tuh dari garis lubangnya gitu ya Jadi kalau bisa ganti warna bebas mau warna dasar pakai yang warna putih yang seperti ini ikan warna putih ya untuk dasarnya putih dan saat pinggir-pinggirnya tetapi itu warna biru jadi kalau misalnya mau dirubahnya tinggal dirubah aja tonton ya nih kita rubah jadi warna merah seperti ini tetap jadi belakang dasarnya tuh warna putih dan yang warna putih juga kita rubah juga bisa ya kita rubah untuk warna sepertinya jauh warna hitam semua seperti bisa apa begitu menjadi warna penamanya eh merah nah ini kulit hitam ya jadi tergantung aja mau 2 tidak bebas ya Oke yang ini kita kembalikan lagi untuk warnanya ya Nah seperti ini baik lanjut lagi tonton ya kita masuk untuk bagian dalam kerah nih dalam kerahnya kita masuk lagi ke dalam kerah Oke saat ini dia masuk ya untuk kerahnya nah ini dia masuk kerah sip kita buat 100% semua kalau sudah kita kunci semua Oke sekarang kita tambahkan untuk bagian sponsor ya teman-teman nah ini dia teman-teman sponsor bakso Pak Haji Min yang ada di Jairah atau ada di Jalan Raya Cikaret Pemda nomor 2 B samping Gang hajitoha ya teman-teman ya tepatnya di Cibinong Bogor Jawa Jawa Barat jadi kalau teman-teman nanti kalau misalnya mampir ke daerah Bogor terus lewat di daerah Cibinong Cikaret silahkan nikmati untuk bakso Pak Haji Min yang begitu legendaris di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat lagi dari sepatu tidak ada cabangnya ya sudah konfirmasi ke pihak bakso nya katanya dari cabang jadi cuma ada satu di Cibinong Bogor Jawa Barat Oke next ya teman-teman ya kita tambahkan lagi untuk bagian dari aparel atau tim logo tim ya ini logo tim dulu teman-teman kalau sudah kita klik centang dan masuk untuk logo aparel kembali ini dia aparelnya sip kita masuk untuk aparel klik centang Oke disini ditambahkan lagi untuk bagian shadow depan ya teman-teman nah ini shadow depannya udah siap Oke ini shadow depan nanti kalau misalnya warnanya kurang putih kurang bercahaya tinggal di atur-atur di atur-atur ya dia penuhnya di brightness ya jadi tinggal diatur aja sip ini kita kurang untuk kapasitinya eh salah pasti kita kurangi untuk yang warna ini nah 50% ya teman-teman 50% dan yang ini udah oke sih ya tinggal diatur-atur aja nih kalau di brightness juga kita kurangi Oke di 50 aja ya teman-teman 60 50 50 di setengah setengah aja tadi 33 ya yang di awal 33 berarti 33 minis 33 ni 33 sini 50 aja ya kita buat 50 aja temen-temen ya makin naik nah ini dia 50 sip nih kita kunci dulu dan nanti kita pergi ke yang bagian belakang ya di bagian belakang nih shadow nya opacity nya kita buat di 50 sama 50 dan breaknya kita buat di 50 kembali di 50 ya biar sama Oke 50 cintaan disini kita lanjut tambahkan lagi teman-teman untuk bagian hangernya tonton nih hangar kita masuk lagi sip kalau sudah kita klik centang dan pergi ke relative size buat 100% dan sudah nempel ya Oke tambahkan untuk label dari teman-teman ya atau dari aparat teman-teman mana ya udah bikin nah ini dia kalau sudah kita klik centang dan pergi ke relative size buat 100% dan ini hasilnya teman-teman semoga apa yang saya berikan untuk hari ini bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih terus dukung untuk kubing tutorial tinggal 28 nya kita tembusin untuk 10.000 subscriber Amin udah sampai teman-temannya Oke ini udah bagus kita tinggal simpan project ya kita bikin untuk project dulu kita namakan onyx ya onyx hunger biar kebaca Oke mereka anggar kalau sudah kita klik Oke aja Nah udah disini kita tinggal simpan aja tinggal simpan Oke sip kita simpan sampai dia menjadi png atau jpg bebas ya bebas ya teman-teman karena ini ada apa namanya ada background jadi silahkan mau pakai BNG boleh pakai jpg juga boleh baik sampai disini aja dulu ya teman-teman untuk pemaparan dari mockup atau template pixel file plp terima kasih untuk semuanya yang sudah terus dukung abid tutorial sampai ketemu lagi saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati